Halo guys, kembali lagi di channel saya yang sepi ini. Saya Handysap Yadi atau yang bisa dipanggil. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya merancang dan membuat jalur di Proteus ya untuk PCB. Jadi nggak awagen ya Pak. Jadi biar rapih ya, biar rapih. Alat yang dibutuhkan, alat dan bahan yang dibutuhkan seperti Proteus, Proteus 7 atau 8 bebas. Kemudian ini opsional ya komponen untuk mengecek apakah cocok atau tidak ya. Nanti kan kita akan membuat, kemudian di print. Nah hasilnya itu nanti kan di subdown ya. Jadi kalau udah di print, di subdown dan ternyata ngecok-cok sama komponen kan rugi ya. Jadi kalau nggak mau ya gitu, opsional saja ya. Kita sediakan komponen untuk jaga-jaga, biar nggak salah taruh kerja 2 kali. Sudah cukup, itu saja yang belum diperlukan. Oke, langsung saja kita praktek. Langsung saja, langsung buka ISIS. Kemudian, pilih LED. Kemudiannya ya, cari LED. Pilih yang animasi kalau bisa ya. Kemudian animasi. Klik. Kemudian resistor. Sensor yang 0,6 buat aja, nggak usah dati gede. Cari yang 330 ohm dan 33K. Ini dia, oke. Klik. 33K-nya, oke. Kemudian, pilih foto dioda. Oke, ini pada dioda. Klik. Kemudian, IC-nya. Ada 324. Trimpot. Sorry, sorry. Pus. 3224B. Yang 50K. 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 Oke, ini. Kalau sudah, klik OK. Oke, kita mulai buat... Rangkaian dulu ya. Masukkan LED-nya. Kemudian... Ini, sorry. Foto dioda. Klik-klik aja. Kemudian, resistor yang 330 ohm. Di dekat LED. Kita rotasikan. Kemudian, resistor lagi. Yang 33K. Taruh. Kita rotasikan. Ini, ubah aja ya. Biar gampang. Eh, kita sambung-menyambung. Ini, yang... Kathoda. Anoda. Kathoda. Kemudian, dari... Kathoda-nya LED. Ke resistor. Kemudian, anodanya... Roto dioda ke resistor. Terus, dari resistor ke resistor nyambung. Kemudian, kita bikin output ya. Disini, output. Nah, jangan lupa... Tambahkan... Power... Dan... Ground tentunya. Inputan dan minus ya. Tarik. Nah, disini kita akan copy paste ya. Biar mulai pelajar dua kali. Bicara. Di... Block. Klik copy. Edit. Copy. Terus, klik paste. Kita taruh di bawah. Terus... Kita bikin lagi. Atau komparatornya ya. Ehem. Gunakan LM324. Isinya. Pin 2. Pin 2. Bikin 2. Kemudian, trim pot. Yang 50 kg. Oke. Kita sambungkan pin 2 menuju pin 5. Kemudian pin 3 menuju pin 6. Oke. Kita... Itu dulu ya. Apa namanya. Sambungkan ya. Ini biar nyambung. Kita pesan dulu aja. Power. Power untuk... Transistornya. Isinya. Untuk trim pot. Kemudian untuk... Transistor lagi. Grown. Untuk isinya. Untuk isinya juga. Dan untuk trim pot. Kita... Sambungkan dulu semuanya ya ini ya. Biar gampang. Tarik. Pin 11 menuju ground. Pin 4. Sorry. Pin 11 menuju ground ya. Pin 4. Oke. Ini trim pot dulu. Kita masukkan. Masukkan. Kita sambungkan. Pin 4. Menuju power. Oke. Kita... Sambung dulu ya ini ya. Jadi comparatornya bisa nyambung ke sensor. Jangan lupa disambungkan. Trim potnya. Oke. Oke dulu. Biar kita rapi. Is. Berubah. Lalu dulu. Sambung. Oke. Disini kita hapus dulu aja. Let. Kita sambung. Oke. Ini untuk satu roda ya. Satu roda nya. Sensor dan comparator. Oke. Kemudian kita pesan default disini. Untuk outputan nanti ya. Kita... Kita paut pasang. Kita rotasikan. Kita tarik. Rotasikan dulu. Kita tarik. Oke kalau sudah kita copy lagi. Biar gak... Teruja dua kali. Oke. Edit. Copy to clipboard. Kemudian... Oke. Papa lagi ya. Takut. Anggul. Hapus dulu. Dan kemudian edit. Paste. Nah. Kita sambungkan. Oke. Kita tarik. Sambungkan. Oke. Sudah jadi. Langkahnya. kita akan lanjut ke bagian irisnya ya kita disini pilih iris kemudian dua dimensi graphic box yang paling bawah kita ganti port edge sini kita akan membuat papan PCB nya dulu ya bebas dulu aja nggak apa-apa ini akan kita atur kemudian kita pilih tool atau placer disini kita akan masukkan seluruh komponen yang ada nah oke komponennya kita masukkan sini bebas mau masukin mana aja kita masukkan komponennya kan ini masih kurang komponennya yaitu lednya kita masukkan yang jadi error gini apa-apa klik saja kita tulis lagi let cari oke kemudian d3 nya led juga masukkan klik yes kita tulis lagi let oke masukkan langsung aja kita router begin routing sini akan otomatis muncul jalurnya ya masih ada yang merah yang merah artinya itu biasanya di bagian atas karena kita akan menyambung bagian bawahnya aja ya jadi bergeja sekali aja caranya tinggi change layer bottom cover jadi ubah ke bagian bawah aja tersebut mau fokus nyablo di bagian bawah itu dulu kemudian kita pasangan kakinya untuk tripod kalau motor eroik ini tenang aja masa bundet Oke kita akan missing missing error kanan ganti di posisi bottom masih tetap error hapus aja kemudian kita buat lagi jalurnya buat kakinya dulu kita buat jalurnya lagi aja tarik-tarik oke udah lah oke nah kan sudah ada error Oke disini masih ada yang merah cembe coba satu-satu ya biar nggak merah semuanya jah-jah-jah-jah-jah-jah-jah kita buat sambungannya aja kalau bisa sambungannya pas ya di garis-garis soalnya ini sambungan akan kita masukkan kaki juga pas jadi pas garis itu kalau misalnya pas garis persimpangan juga itu kalau mau kasih jumper selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 nah kemudian kita akan coba print untuk mengecek apakah benar atau cocok ya kita lihat apa cocok dengan komponen kita kasih nama di spisi aja sensor dan komparator Oke save Oke siap sudah jadi ya kita akan coba print absen oke print saya sedang dapat IC L324 LED dan foto dioda coba masukkan isinya ke ini ya sini jadi rangkainya titik-titik rangkainya angkutannya Oke coba apa cocok atau tidak dan dilihat disini lagi komponen cocok untuk foto diode eh tersebut diodanya ini saya pakai yang tidak milik masalah gede-gede aja oke cukup sekian penjelasan dari saya sampai jumpa lagi